Terima kasih. Kondisi beras bantuan panganon tunai BPNT yang sudah diterima oleh sejumlah warga penerima manfaat di Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Di dalam beras tersebut terdapat butiran-butiran plastik berwarna putih, bening yang mirip dengan butiran beras. Temuan tersebut berawal ketika salah satu keluarga penerima manfaat atau KPM di Kampung Margaluyu, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, membersihkan beras yang akan dimasaknya. Namun pada saat dibersihkan ditemukan ada butiran-butiran plastik di dalamnya. Adanya temuan butiran plastik tersebut dikhawatirkan oleh warga dan ketua RT setempat jika sudah dikonsumsi akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang sudah menerima bantuan beras. Temuan beras plastik tersebut ditemukan juga di beberapa kampung setelah melapor ke pihak RT. Saat ini baru ditemukan dua karung beras yang bercampur dengan butiran-butiran plastik. Pihaknya berharap agar pihak terkait lebih selektif dalam pengalokasian beras bantuan tersebut. Sudah dimasak, sudah dimasak langsung makan, sama-sama makan sama anak, cucu menantu sama-sama. Itu rasanya gimana ketahuannya? Enggak, kayaknya kayak batu gitu. Waktu dilihat ternyata? Putih. Oh, putih. Oh, dikira itu mutek. Oh, batu kerikil gitu ya ternyata? Plastik gitu? Iya, plastik. Sempat ketelan, Bu. Sempat ada yang ketelan nggak kira-kira? Nggak tahu, kalau masih kecil. Oh, anak-anak juga sempat makan? Hari anak memang nggak, udah. Sementara itu menurut camat Bojong Picung Cianjur, meskipun sudah ada delapan orang warga penerima manfaat yang mengaku menemukan adanya butiran plastik di dalam karung beras, pihaknya akan melakukan penelusuran untuk mencari bukti-bukti lainnya dengan memanggil Ewarung sebagai penyedia beras. Kita melakukan investigasi ke Ewarung, yaitu atas laporan dari KPM, di mana telah ditemukan butiran plastik pada beras bantuan sumrapo dan pemerintah, yaitu ada sekitar 8 KPM. Ada sekitar 8 KPM. Tapi saat ini kita investigasi dulu, tapi itu laporan dari RP. Ini kemungkinan butiran plastiknya sendiri apakah dari pabriknya, dari supplier atau dari mana? Ya, justru itu kita investigasi dulu ya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan siapa atau dari mana butiran plastik itu ditemukan. Pihaknya belum bisa menyimpulkan asal-muasal butiran plastik tersebut. Pihaknya akan melakukan investigasi, memeriksa seluruh beras yang diterima oleh warga. Selain itu akan memeriksa kesehatan warga yang sudah mengkonsumsi beras plastik tersebut.